Usulan mengenai masa cuti melahirkan yang diperpanjang menjadi 6 bulan, menuai, pro, dan kontra. Usulan tersebut merupakan salah satu poin penting dari rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. DPR berharap RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini dapat memenuhi hak ibu dan anak. Cuti ibu melahirkan itu yang tadinya 3 bulan bisa kita tambah menjadi 6 bulan. Teman-teman ada beberapa hak yang diatur dalam rancangan Undang-Undang mengenai kesejahteraan ibu dan anak. Yaitu satu, dapat cuti kan 6 bulan. Anda dapat waktu istirahat 1,5 bulan sesuai dengan surat keterangan dokter kalau Anda mengalami keguguran. Anda dapat kesempatan untuk melakukan laktasi atau menyusui, menyiapkan atau menyimpan selama waktu kerja. Mendapatkan cuti yang diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan setiap ibu yang sedang melaksanakan hak tersebut tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya. Selain itu, mereka akan mendapat gaji penuh. Dari mana? Dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung jawab sosial perusahaan pada 3 bulan pertama masa cuti dan 70% gaji di bulan keempat. Nah, ini siapa nih, by the way, yang menggembar-gemborkan? Nah, itu siapa lagi? Kalau bukan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Beliau menjelaskan bahwa dengan adanya RUU KIA ini akan memberikan hak kepada ibu dan anak termasuk pelayanan kesehatan, hak untuk mendapatkan fasilitas khusus, sarana dan prasarana di fasilitas umum, dan kepastian bagi ibu tetap dipekerjakan usai melahirkan. Nah, apakah hanya Indonesia nih yang menerapkan sistem ini? Ternyata enggak. Ada negara-negara di dunia yang memberikan cuti hamil berbayar dengan tunjang kesehatan. Contohnya, negara Estonia memberikan cuti melahirkan hingga 166 minggu atau lebih dari 3 tahun dan tetap menerima gaji sebanyak 51%. Slovakia cuti 164 minggu, gaji 32%. Bulgaria, masa cuti 410 hari berarti lebih dari 1 tahun ya. Dan selama masa cuti mereka akan dapat gaji 90%. Sementara ayah umumnya akan menerima cuti berbayar selama 15 hari setelah melahirkan anak. Dan uniknya, mereka berhak untuk mengajukan cuti tambahan sampai anaknya berusia 2 tahun. Sweden, negara ini memberikan jatah cuti tidak hanya untuk ibu, tapi buat ayah juga 480 hari atau lebih dari 1 tahun. Nah, apabila Anda adalah orang tua tunggal, maka masa cuti 480 hari tersebut bisa digunakan sekaligus. mereka bisa mendapatkan hingga 80% dari gaji normal pada 390 hari pertama. By the way, di Inggris juga sebetulnya sudah menjalankan ini sudah lama, yaitu masa cuti 12 bulan atau 52 minggu kepada sang ibu terdiri dari 26 minggu cuti hamil dan 26 minggu cuti tambahan. Jadi, total gaji yang dibayarkan full. Di 12 minggu pertama, 50% dari gaji normal akan diterima 39 minggu sisanya. Coba kita lihat ya dari dua perspektif. Keuntungannya, pasti kalau hubungan ibu dan anak lebih baik. Anak akan tumbuh menjadi lebih sehat secara emosi. Tapi syaratnya, ibunya pun harus pintar. Ibunya pun harus berpengetahuan. Kalau ibunya juga emosional, baby blues, lalu kemudian stress, ya pasti anaknya juga akan ikut stress. Jadi, kalau menurut saya, keuntungannya memang baik, tapi pasti ada dampak lain yang belum dibahas di sini. Anda bisa memberikan AC eksklusif, bukan hanya dua bulan, tapi enam bulan. Anda bisa fokus pada pertumbuhan di masa keemasan anak, yaitu 0 sampai 7 tahun. Kita juga bisa mengoptimalkan status kesehatan ibu dan bayi. Nah, kira-kira ada kerugian nggak? Ya, pastilah ya. Kalau di dalam pekerjaan, ini bicara wanita aktif. Kalau Anda adalah seorang manajer, lalu kemudian Anda cuti hamil, enam bulan, berarti perusahaan harus mencari manajer. Manajer itu nggak gampang carinya. Kalau Anda supervisor, supervisor itu tidak mudah mencarinya. Kalau Anda adalah staff, admin, bisa jadi oke kita bisa mencari pengganti. Atau kita bisa mencari orang yang bisa mendukung. Tapi kalau perusahaannya kecil, karyawannya sedikit, omsetnya nggak terlalu besar. Satu hamil, lalu harus mencari pengganti. Costnya berapa? Waktu untuk meretrain orang, seberapa baik? Apakah bisa menggantikan kompetensi yang ada atau malah akan mengganggu stabilitas bisnis? Jadi gara-gara satu orang, bisnis bisa goyang, karena orangnya terlalu sedikit dan tidak punya kemampuan untuk menggantikan orang tersebut. Posisi yang menurut saya rugi juga ada di sisi karyawannya. Karena meskipun tetap harus dipekerjakan dan tetap harus diterima, tetapi bisa saja ketika cuti hamil 6 bulan atau 12 bulan nanti, misalnya kalau misalnya diperpanjang lagi, posisi itu sudah diisi oleh orang lain, ibu yang hamil tadi tidak bisa menuntut untuk kembali pada posisi yang sama, bisa jadi kena demosi, bisa jadi turun. Masalah lain, pasti akan ada yang namanya gap atau iri-irian. Ada yang sirik, ah lu enak ya hamil ya, gue juga hamil juga ah. Sirik. Banyak kan? Kalau cewek-cewek gimana? Menurut Anda akan ada iri-irian atau enggak? Kalau ada satu hamil, lalu kemudian cuti 6 bulan, digaji penuh, atau ya dapat 75 persen, lalu kemudian ada yang bilang, wah enak banget lu ya. Apalagi kalau culture dari perusahaan tersebut jelek. corporate culture yang enggak bagus, kemudian banyak yang sirik-sirikan, akan menambah atau bahkan memperburuk budaya kerja di perusahaan tersebut. Sekarang, kita kembali ke ibunya. Kalau Anda tidak menggunakan skill Anda dalam 3 bulan, apakah skill Anda masih sama ketika Anda kembali ke kantor? Misalnya Anda nih jago, Anda adalah seorang manajer. kemudian Anda cuti 3 bulan. Waktu kembali, mungkin masih ingat-ingat lah ya, dikit-dikit. Enggak mungkin lupa 100 persen. Tapi kalau sudah 6 bulan, fokus Anda sudah berubah. Dari awalnya bekerja, lalu sekarang ke anak. Anda enggak lagi memikirkan tentang, eh, omset berapa ya? Eh, customer saya gimana ya? Eh, saya harus follow up siapa ya? Follow up-nya anak. Anak yang diingat adalah anak. Pada saat kembali ke kerja, Anda bisa menurun kualitas fokus kerja Anda. Harvard Business Review membuat sebuah tulisan di tahun 2018 tentang adanya dilema ini. Cuti lebih panjang itu bukan hanya di Indonesia dan bukan sesuatu hal yang baru. Di tahun 2018, Harvard Business Review sudah melakukan sebuah penelitian tentang cuti panjang untuk ibu hamil. Bukan hanya sekarang, tapi sudah lama. Nah, risetnya, mereka menemukan tiga kesimpulan. Caranya adalah begini, mereka memberikan questionnaire kepada calon karyawan. Kemudian questionnaire ini dilaporkan atau diberikan kepada pemberi kerja. Bayangkan ada seribu orang akan ngelamar, lalu Anda ditanya. Kalau kamu boleh memilih, kamu pilih cuti hamil tiga bulan atau lebih panjang, misalnya enam bulan ataupun dua belas bulan. Ternyata, semakin panjang pilihan karyawan tersebut, semakin sedikit karyawan itu mendapat peluang untuk diterima. Misalnya, kan itu kan pilihan dan itu adalah hak. Kembali lagi, itu adalah hak. Bukan sesuatu yang sifatnya Anda tuntut. Enggak, itu hak. Dan ini dilakukan di Kanada. Yang mengisi enam bulan cenderung tidak diterima. Riset yang kedua, mereka meneliti tentang ambisi dalam berkarir. Jadi ada hubungan antara orang yang mengisi, saya mau ambil enam minggu, dua belas minggu atau dua belas bulan dengan ambisi dalam berkarir. Ternyata orang yang memilih untuk mendapatkan cuti hamil lebih panjang memiliki ambisi yang lebih sedikit dalam berkarir. Lalu tes yang ketiga adalah orang-orang yang mengisi enam bulan atau dua belas bulan mendapatkan surat rekomendasi dari atasan sebelumnya atau dari hiring agency. Jadi diberikan alasan mengapa memilih enam bulan. Ternyata surat ini pengaruhnya luar biasa. Jadi orang-orang yang mendapatkan rekomendasi tentang kenapa mereka memilih enam bulan ataupun dua belas bulan ternyata peluang mereka untuk tetap memiliki karir yang baik jauh lebih baik daripada jika tidak ada keterangan sama sekali. Lalu dicari lah solusinya. Apa solusinya jika enam bulan benar-benar menjadi kenyataan. Jadi buat Anda yang menjadi karyawan lalu kemudian Anda mendapatkan cuti tiga bulan plus tiga bulan kira-kira bagaimana caranya agar semua efek negatif tadi bisa hilang. Efek negatif disirikin orang hilang. Efek negatif karir Anda turun hilang. Efek negatif Anda ketika masuk kemudian Anda demosi atau diturunkan jabatannya hilang. Dan memang penelitian Harvard ini menarik karena di Kanada itu 61 minggu dari paling sedikit 35 paling banyak 61 minggu. yang menarik adalah makin panjang cuti hamil Anda semakin kecil peluang Anda untuk naik gaji naik karir ataupun Anda dipekerjakan ulang. Oke so solusi apa nih teman-teman solusinya apa? The best solution ternyata adalah menciptakan program keep in touch. Program keep in touch itu apa? Jadi pada saat Anda cuti Anda harus terus menerus berinteraksi dengan orang kantor minimal dengan pendamping Anda atau orang yang Anda delegasikan jika Anda manager ataupun non-manager keep in touch ini tidak mengganggu Anda tidak mengganggu waktu Anda untuk mengurus anak tetapi Anda mendapatkan update dan Anda bisa memberikan feedback program keep in touch membuat Anda tetap tajam dalam berpikir tetap tajam dalam mengambil keputusan Anda juga tetap update dengan situasi perusahaan ketika Anda masuk Anda dianggapnya oh ini orang masih update dengan apa yang dikerjakan kemarin-kemarin dia tahu kok saya ngerti kok setiap minggu kita ngobrol kok setiap hari kita ada kontak-kontak kita setiap hari ada update saya punya karyawan yang melahirkan juga mereka tetap mendapatkan update di grup tetap mendapatkan progress report tetap bisa berkomunikasi sehingga tidak lepas informasi tidak putus informasi dan yang menarik teman-teman riset ini kemudian diverifikasi ketika ada karyawan yang melakukan atau mau mengikuti program keep in touch ini walaupun sudah melahirkan walaupun sedang cuti dan bersedia untuk dihubungi bersedia untuk mendapatkan update bersedia untuk membantu jika dibutuhkan secara remote atau secara jarak jauh mereka memiliki karir yang tidak terganggu mereka mendapatkan respek dari rekan kerjanya mereka tetap mendapatkan trust dari rekan kerja lainnya mereka dapat penghargaan yang lebih baik dari perusahaan dan mereka memiliki relasi yang lebih baik dengan putra-putrinya karena memiliki waktu yang lebih berkualitas dengan anak-anak mereka semoga bermanfaat dan apapun yang terjadi tidak ada yang harus ditakuti kenapa karena kita adalah manusia yang cerdas kita selalu mampu beradaptasi saya Tom MC Ifle salam pencerahan hanya di Top Coach Indonesia bisnis pasti maju terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati